Minuman kelapa bakar di Jalan Banda Aceh Melabuh, tepatnya di Senebuk Aceh Barat, tampak berbeda. Kalau biasanya dicampur es atau gula, kelapa muda di desa tersebut dibakar dan ditaburkan dengan campuran rempah pilihan. Pernahkah Anda mencici minyak? Minuman ini konon merupakan minuman khas raja-raja terdahulu yang diminum saat hendak berperang atau bisa juga diminum karena dipercaya bisa mengobati penyakit. Nah daripada penasaran, ayo kita lihat langsung proses pembuatannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketemu lagi bersama saya Tina di acara Sahabat Budaya. Nah hari ini saya berada di seputaran lintas Melabuh, Banda Aceh. Pada mau ngapain kita di sini? Hmm ini dia. Kita bakal menikmati kelapa bakar. Yang katanya kelapa bakar ini merupakan minuman khas raja-raja terdahulu. Penasaran seperti apa rasanya? Ayo kita akan nikmati bersama. Ini tersedia banyak menu ya untuk kelapa bakarnya. Kita akan milih ada bakar alami, gula pasir, jahe merah, gula merah, jahe gula merah, dan jahe susu. Nah kita bakal pesan yang ini ya, ini satu, ini satu, ini satu. Berhubung kita banyak tim, maka kita akan pesan tujuh kelapa dengan jenis kelapa bakar jahe gula merah. Oke? Oke kami tunggu di sana. Pemilik kedai kelapa bakar Amir mengatakan terdapat 9 macam rempah yang ditaburkan ke dalam kelapa sesaat sudah dibakar. Menurutnya rempah-rempah itu membantu memberikan khasiat dalam memperlancar aliran darah di dalam tubuh. Rempah-rempah yang ia gunakan berupa seri, jahe merah, dan juga ada rempah-rempah lainnya. Memperlancar aliran darah di dalam tubuh. Saya sekarang jualan di sini Labuk buat Laka Bakar. Saya mulai berjualan 2020 sampai saat ini. Awal mulai, sudah jualan Laka Bakar, 3.000.000. Setelah itu mau coba-coba buka di Labuk. Alhamdulillah, sampai sekarang pengunjungnya dan peminatnya masih mau membeli. Omset yang kami dapatkan per hari berapa banyak? Omset yang kami dapat per hari 2.000.000 lebih kurang, ada juga 1.500.000 per harian. Jumlah kelapa yang kami jual per hariannya 150, ada lebih kurang 200 per harian. Biasa kondisi yang paling laris itu pada saat apa, apakah membedakan di bulan lintri, atau di bulan kuasa, atau ada momen-momen tertentu. Pengunjung paling banyak saat sakit demam, covid kemarin, batuk, waktu hujan. Hujannya misalnya siang, kalau sorenya enggak hujan, berarti orangnya banyaknya sore. Habis itu yang banyak sore sama malam, yang banyak peminatnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Berarti ada kondisi gosisi tertentu, baru peminatnya beramai datang kemari ya? Biasanya pelanggan datang itu kan tujuannya untuk minum kelapa bakar, ada yang puh, ada yang momen, sembuh gitu. Berarti manfaat yang dirasakan pelanggan sendiri itu apa ketika mereka mau konsumsi kelapa bakar imran? Manfaat yang dirasakan oleh pelanggan menyembuhkan penyakit batuk ginjal, asam murad, diabetes, demam, batuk, flu, sakit pinggang, dan lain-lain. Berarti ada ramuan yang dimasukkan seperti rempah jahe, itu tujuannya untuk itu? Makanya kami dalam kelapa bakar itu, kami menambahkan jahe merah, gula merah, madu, sereh. Kendala kami jual kelapa sama sehujan, enggak bisa manjat kelapa. Stopnya berkurang ya? Stopnya berkurang. Kalau untuk kayu-kayu itu? Kayu, Alhamdulillah, ada. Harapan kami pengunjung yang datang yang sudah menikmati kelapa bakar kami, semoga penyakitnya sembuh dan menjadi pelanggan setia kelapa bakar day ring. Proses pembuatan kelapa bakar ini memakan waktu cukup lama. Untuk proses membakarnya, membutuhkan waktu 2 jam lebih. Dibakar menggunakan kayu sampai batuk luarnya hitam gosok dan dalamnya mendidih. Lalu kemudian baru diminum dengan berbagai macam rempah. Nah, dengan sigap tangan adik kriya, memotong batuk kelapa sambil berujar. Kelapa muda bakar ini memiliki banyak sekali manfaat, yakni meningkatkan imun tubuh, karena proses pemakaran ini membuat getah dan gasnya menyatu menjadi obat. Selain itu, kelapa muda bakar dipercaya juga bisa memperlancar aliran darah, mengobati mah, dan mengobati asma. Manfaat lainnya, mengobati batuk panas dalam dan pilek. Bagi penderita diabetes, bagus juga loh. Mengobati juga batuk ginjal. Selesai memotong batuk luar kelapa, langsung disajikan kepada pengunjung. Atau untuk dibungkus karena ada pembeli yang ingin membawa pulang. Cara penyajiannya, kelapa bakar ini pun cukup unik. Ditaruh kelapa utuh yang bagian atasnya sudah dibuka, ditaruh di atas mampan. Setelah kita melihat proses penyajian kelapa bakar, langsung kita akan mencicipi rasanya. Hmm, rasanya tuh anget di mulut. Terus, tekstur kelapa tidak berubah, namun rasanya sudah berbeda. Baik air kelapa maupun isinya. Kalau isinya, baunya itu harum rempah-rempah ya. Terus, untuk tekstur isinya, rasanya kayak sudah dimasak gitu, lebih enak aja dimakan. Nah, wajib dicobain nih. Bagus banget untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kedai ini unik karena hanya satu-satunya yang ada di kota Malabo. Setiap hari, kedai milik Amir ini dikunjungi 100 orang untuk merasakan legitnya air kelapa bakar ini. Nah, untuk harga, kelapa muda bakar ini dibanderol dengan harga 12-20 ribu per biji ya. Murah banget kan, sahabat? Nah, selain mendapatkan sehatnya, terus juga gak bikin kantong kamu itu sobek. Dari, kalau namanya, itu udah kecembangannya. Kalau ini, dari merasakan dan khasiatnya. Dan khasiatnya tuh, belum benar. Oke, kita akan lihat. Sobi, gak bisa lihat. Maksudnya sudah beris. Okay, satu-satunya. Maksudnya sudah beris. Kalau ini, tersebutnya ini. Maksudnya sudah beris. Tidak, hari ini. Jadi, saya akan lihat. Saya akan lihat. Saya akan lihat. selamat menikmati selamat menikmati